Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Pembahasan kita pada hari ini mengenai bermain dan permainan anak usia dini Nah, yuk kita cari tahu apa itu bermain dan permainan anak usia dini Semua anak di belahan bumi manapun pasti senang bermain Bukan hanya karena bermain itu menyenangkan Tetapi karena bermain memiliki banyak sekali fungsi positif bagi anak-anak Mengapa anak bermain? Nah, menurut Herbert Spencer, anak bermain karena mereka punya energi berlebih Sehingga mendorong mereka untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan Selanjutnya, menurut Maurice Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali setelah melakukan kegiatan sehari-hari Yang ketiga, menurut Carl Gross, anak bermain karena mereka perlu belajar merespon dan belajar peran-peran tertentu dalam kehidupan sehari-hari Yang keempat, anak bermain karena mereka perlu melepaskan besakan emosi dan untuk mengembangkan rasa harga diri mereka Yang selanjutnya, anak bermain karena mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam interaksi sosial Dan yang terakhir, anak bermain karena mereka perlu mengkreasikan pengetahuan mereka tentang dunia melalui interaksi di antara mereka Apa itu bermain? Menurut Carl Gross, bermain dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir Kegiatan tersebut dilakukan secara sikarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar Bermain secara langsung mempengaruhi seluruh wilayah dan semua aspek perkembangan anak Kegiatan bermain memungkinkan anak belajar tentang diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya Dalam kegiatan bermain, anak bebas untuk berimajinasi, bereksplorasi dan menciptakan sesuatu Bermain memiliki ciri-ciri yaitu Pertama, bermain selalu menyenangkan Kedua, bermain bersifat spontan dan sukarela Yang ketiga, bermain tidak bertujuan ekstremsif Yang keempat, bermain melibatkan peran aktif seluruh peserta Yang kelima, bermain bersifat non-literal, pura-pura atau tidak senyapanya Yang selanjutnya, bermain bersifat aktif Kemudian, bermain memiliki aturan sendiri Dan yang terakhir, bermain bersifat fleksibel Selanjutnya, fungsi bermain Sesuai dengan pengertian bermain yang merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi perkembangan anak usia dini Maka dirumuskan enam fungsi bermain Yang pertama, mempertahankan kesimbangan anak Antara kegiatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dan kekuatan yang memerlukan ketenangan Yang kedua, menghayati pengalaman dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga, mengantisipasi peran di masa yang akan datang Yang keempat, menyempurnakan keterampilan yang dipelajari anak Yang kelima, menyempurnakan keterampilan pengecahan masalah Yang keenam, meningkatkan keterampilan hubungan dengan temannya Ada pemenfaat bermain bagi anak usia dini Yang pertama, bagi perkembangan aspek fisik Anak berkesempatan melakukan kegiatan Yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh Yang membuat tubuh anak sehat dan otot-ototnya menjadi kuat Yang kedua, perkembangan aspek motoris halus dan kasar Dalam bermain, dibutuhkan gerakan dan koordinasi tubuh Bagian tangan, kaki, maupun mata Yang ketiga, bagi perkembangan aspek emosi dan kepribadian Anak dapat menyalurkan perasaan dan menyalurkan dorongan-dorongan Yang membuat anak lega dan relax Yang keempat, bagi perkembangan aspek kognitif Yaitu anak dapat belajar dan mengembangkan daya pikirnya Yang kelima, bagi perkembangan alat penginderaan Dimana alat penginderaan perlu diasah Agar anak lebih tanggap dan peka terhadap hal-hal yang ada di sekutarnya Selanjutnya, sebagai media terapi Karena selama bermain perilaku anak akan tampak lebih bebas Dan yang terakhir, sebagai media intervensi Permain dapat melatih konsentrasi seperti melatih konsep dasar warna, bentuk, dan lain sebagainya Bagi guru, kegiatan dapat dikatakan bermain apabila mengandung unsur eksplorasi, eksperimen, dan penemuan Permasalahannya adalah bagaimana membuat berhitung, membaca, dan menulis memenuhi kriteria bermain Nah, ini berarti bahwa perlu diciptakannya permainan yang bermuatan akademis Tetapi tetap memenuhi kriteria bermain dalam persepsi anak Dalam pemilihan permainan, sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama, alat permainan tidak berbahaya Yang kedua, berdasarkan minat anak Yang ketiga, alat permainan beraneka macam Yang keempat, tingkat kesulitan disesuaikan dengan rentang usia anak Yang kelima, peralatan permainan yang tidak terlalu rapuh Dan yang terakhir, tidak memilih alat permainan menurut urutan usia Ada pun peran guru dalam bermain Yang pertama, guru sebagai model Guru adalah model yang baik bagi anak Oleh karena itu, guru yang menghargai bermain akan selalu menyediakan diri untuk menjadi model bagi anak-anak dalam melakukan kegiatan bermain Guru selalu mencari kesempatan untuk ikut terlibat dalam kegiatan bermain anak Selanjutnya, guru sebagai evaluator Guru bertugas melakukan pengamatan pada anak untuk melihat perkembangan anak Sejauh mana kegiatan bermain yang dilakukan anak telah memenuhi kebutuhan mereka Dalam melakukan evaluasi, guru mengkaitkannya dengan materi bermain, lingkungan bermain, serta kegiatan yang telah direncanakan dalam tujuan kurikulum Dan yang terakhir, guru sebagai perencana Guru harus membuat suatu perencanaan untuk pengalaman yang baru bagi anak Agar anak terdorong untuk mengembangkan minatnya Dalam perencanaan, guru harus mencoba menampilkan tema-tema yang kira-kira tertarik untuk membicarakannya Bermain adalah inti dari pembelajaran pada anak usia dini Untuk itu, guru sebaiknya merencanakan secara cermat kegiatan bermain tersebut Dengan dukungan sarana bermain serta lingkungan yang kondisif Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bermain dan permainan anak usia dini Semoga dapat dipahami ya Terima kasih sudah menonton Have a nice day Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton